Intro Dukungan China ke Rusia jika serang Ukraina hanya sebatas diplomasi Intro China akan mendukung Rusia secara diplomatis dan mungkin secara ekonomi jika menyerang Ukraina Keputusan ini tentu saja akan memperbulu hubungan Beijing yang sudah tegang dengan Barat Tetapi Beijing dinilai akan berhenti memberikan dukungan militer kepada Rusia Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada hari Jumat bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengutuskan untuk menyerang Ukraina dalam berapa hari Klaim yang dibantah Rusia Namun kenyataannya sekarang yang kita lihat bahwa Rusia memang sedang menginvasi Ukraina Melansir dari ruter pada minggu 20 Februari 2022 lalu Kementerian luar negeri China telah berulang kali menyalahkan Amerika Serikat karena menyebarkan informasi palsu dan menciptakan ketegangan Mendesaknya untuk menghormati dan memenuhi tututan Rusia untuk jaminan keamanan Seperti yang kita tahu bahwa Rusia tidak ingin Ukraina masuk ke dalam aliansi NATO Sementara itu untuk menunjukkan solidaritas Putin mengunjungi Beijing untuk upacara pembukaan Olimpiade pada 4 Februari lalu Menyatakan dengan mitranya dari China Xi Jinping kemitraan strategis tanpa batas yang mentala Media pemerintah China mengatakan kedua negara berdiri bahu-membahu dalam menegakkan keadilan di dunia Invasi Rusia ke Ukraina akan menguji tekad China untuk menerapkan kata-kata yang mendukung itu ke dalam tindakan Terutama mengingat risip non-intervensi kebijakan luar negeri China yang sering dinyatakan China hampir pasti tidak ingin terlibat secara militer Meskipun China dan Rusia telah bergerak melampaui perkawinan kenyamanan menjadi aliansi semu Hubungan antara tetangga rasasa jauh dari aliansi formal yang mengharuskan satu untuk mengirim pasukan jika yang lain menghadapi ancaman China secara konsisten menyuruhkan agar krisis Ukraina diselesaikan secara damai melalui dialog Sama seperti China yang tidak mengharapkan Rusia untuk membantunya secara militer dalam kasus perang atas Taiwan Rusia tidak mengharapkan China untuk membantu secara militer atas Ukraina Juga tidak membutuhkan bantuan seperti itu Sebaliknya, China akan menunjukkan bahwa itu adalah teman yang dapat diandalkan dengan tidak bergabung dengan paduan suara kecaman internasional jika Rusia menginvasi Ukraina China adalah satu-satunya negara yang memberikan suara dengan Rusia bulan lalu dalam upaya yang gagal untuk menghentikan pertemuan Dewan Keamanan PBB Yang beranggotakan 15 orang atas permintaan Amerika Serikat mengenai penampahan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina Para ahli juga mengatakan China dapat memperluas kerjasama ekonomi dengan Rusia yang akan menumpulkan dampak sanksi yang dijanjikan oleh Barat jika ada invasi Setelah invasi Rusia ke Crimea, beberapa bank pemerintah China, termasuk China Development Bank dan Bank Export Import China memberikan pinjaman untuk bank-bank milik negara Rusia yang disetujui oleh Barat Sebenarnya, China lebih suka Rusia tidak menginvasi Ukraina Dengan dunia internasional yang begitu terpolarisasi, mungkin saja Amerika Serikat dan Barat bersatu dalam mengisolasi atau memberikan sanksi kepada China bersama dengan Rusia Awal bulan ini, juru bicara Departemen Luar Negeri, Amerika Serikat Ned Price, mengatakan perusahaan China akan menghadapi konsekuensi jika mereka berusaha menghindari kontrol export yang dikenakan pada Moskow jika terjadi invasi Rusia ke Ukraina Seseorang yang akrab dengan pemikiran Amerika Serikat mengatakan kepada wartawan bahwa sanksi terkait teknologi dan kontrol export yang direncanakan Washington dengan sekutu berada di luar kemampuan China untuk mengisi ulang Beijing juga tidak ingin pusing dengan dampak ekonomi dari invasi Rusia ke Ukraina Terutama di tahun ketika Xi Jinping siap untuk mengamankan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya Dengan memprioritaskan stabilitas, sebuah invasi juga akan menunjukkan bahwa seruan berulang-ulang China untuk semua pihak termasuk Rusia untuk menyelesaikan krisis Ukraina secara damai, namun tidak didengar oleh Putin Oke dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang berita yang satu ini? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar Oke, see you